ini sudah dikasih aplikasi manik-manik bagian pinggirnya sama tengahnya dengan manik-manik mutiara dia lebih cantik dan mewah ini teman-teman bisa dikasih di setiap kelopaknya juga bisa ini saya cuma kasih bagian pinggirnya sama bagian tengahnya jadi teman-teman bisa diaplikasikan lagi kalau seluruh kelopaknya kalau mau rame juga bisa tapi kalau yang cukup sederhana mewah tapi sederhana saya akan mencoba Assalamualaikum kita mau berhiasan di kelopak-kelopak mawar ini rajutan 3D nah disini ini yang sudah saya kasih keliling ini bisa dikasih semua setiap kelopak ini bisa juga tapi ini saya pakai yang saya kasih bagian luar sini dan bagian dalam sini kelopak dalam ini terus bagian tengah ini nanti bisa kita tempelin dengan mutiara yang besar ini mutiaranya bisa beda warna juga cantik kalau ya nah ini saya mulai pertama kita sediakan mawar saya mawar apa mutiara kecil-kecil mutiara kecil-kecil ya kurang lebih berapa mm ya sekitar 5 kalau nggak salah ya nah ini terus alat jahit tangan jangan lupa nah terus kita mulai nah ini kan disini ini ya nah kita mulai pertama dari sini yang ini kan ada 1 2 nah disini kita mulai jadi kita masukin benang dari sini dari belakang sebelah sini ini ya nah sudah terus kita ambil mutiaranya 1 kita ambil mutiaranya masukin ke dalam lubang ini nah ini masuk terus kita ini ini kan sudah yang tadi nah ini masuk ke lubang sini kita nah akan jadi seperti ini ya agak kencangan dikit terus kita sekali lagi kesini masuk jarumnya awas ini ke lilit nah kencangkan baru masukin mutiaranya sini lagi terus masuk di lubang sini nah kita kencangkan sedikit terus kita masuk di lubang sini lagi ini ya baru kita masukin mutiaranya lagi dan seterusnya nanti seperti itu ya jadi nanti sampai bisa setiap kelopak nah sini masukin dulu ke lubang sini baru ambil mutiaranya masukin dulu ke lubang sini masukin lagi ke sini ke sini baru ambil masukin lagi tarik dan seterusnya nanti sampai ke ujung sini ya nah kalau sudah ke sini kita kan pindah kelopak ya kalau misalnya kelopak ini 1,2,3,7 berarti kesini 7 semua ya biar rata nah terus ini kan sudah masuk satu terus kita masuk ke sini terus ambil bagian belakang kita hitung juga mundur 1,2 di bagian ke lubang ketiga seperti ini kita kencangkan lagi ya nah terus kita masuk ke sini lagi sekali lagi baru kita ambil mutiaranya lagi diteruskan sampai sini nanti sampai penuh silakan di kreasikan sendiri kalau mau setiap kelopak juga bisa ya di sebelah sini selamat mencuk nanti hasilnya cantik seperti ini 3 2 3 3 4 6 4 5 5 10